Badai di Siaulim Siajilid 11. Kepada Sameli Utaisu diperintahkannya agar memberikan beberapa macam obat ramuan, agar rasa sakit yang diderita oleh orang yang terluka parah itu berkurang. Satu malaman orang yang terluka parah itu dalam keadaan sekarat, dia berada dalam keadaan hidup tidak mati pun tidak. Rupanya obat mujarab yang diberikan kepadanya tak membawa hasil yang baik dan tidak ada reaksi sama sekali. Menjelang Fajar, Tatmo Chausu terpaksa mempergunakan lewekangnya untuk membantu memperlancar peredaran darah orang tersebut. Dilihat dari wajahnya, tampaknya orang ini baru berusia 30 tahun lebih, dan dari kera berpakaiannya jelas di ala orang Kangou. Baru saja Tatmo Chausu selesai menyalurkan lewekangnya kepada orang itu, telah datang laporan bahwa ada seorang pendeta India ingin bertemu dengannya. Tatmo Chausu adalah seorang pendeta asal dari India, sekarang mendengar di luar menanti seorang pendeta India yang ingin bertemu dengannya, segera juga diperintahkannya untuk mengundang pendeta itu ke dalam kuil. Ketika Tatmo Chausu keluar di ruang tamu, dilihatnya seorang pendeta India bersama seorang Han, tengah duduk menanti di situ. Pendeta India itu tidak lain dari Bian Lushamar, yang segera berdiri waktu melihat Tatmo Chausu keluar. Dia merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Tidak taunya benar Su Heng berada di sini berseru Bian Lushamar dengan suara mengandung kegembiraan yang meluap-luap. Dia pun telah menyambungi perkataannya, terimalah hormat Sute. Tio Yang Lin yang bersama-sama dengan Bian Lushamar pun telah memberi hormat yang dibalas oleh Tatmo Chausu, Sute bila kau tiba di Tionggoan tanya Tatmo Chausu gerang luar biasa. Karena Bian Lushamar memang Sute-nya, yang semasa di India mereka bersama berguru. Tatmo Chausu segera juga melayani Sute-nya ini dan Tio Yang Lin dengan gembira tetapi ketika mendengar cerita Bian Lushamar mengenai Ban Hun Sia dan muridnya, yaitu Tia Tau Kie, muka Tatmo Chausu jadi berubah muram. Ya, memang kemarin dulu malam mereka telah datang ke Siaw Lin Sia ini mengangguk Tatmo Chausu dan kemudian telah menghela nafas dalam, katanya, mereka berdua, guru dan murid, tampaknya bukan sebangsa manusia baik, terlebih lagi Ban Hun Sia, dialah salah seorang datuk di Rimba Persilatan dengan demikian, seorang yang memiliki kepandayan setinggi itu, tapi jiwanya kurang baik, hanya akan mendatangkan bencana yang tidak kecil buat umat manusia umumnya. Bian Lushamar telah mengangguk membenarkah, katanya, ya waktu bertempur denganku, tampaknya. Dia pun memiliki ilmu silat yang agak tersesat. Siapa tahu bahwa Ban Hun Sia seorang yang menjagoi di dalam Rimba Persilatan di Tionggoan ini. Hem, dia tetap tidak mau mengerti walaupun telah berulang kali kuusahakan untuk tidak bertempur dekat seperti itu. Tatmo Chausu menghela nafas kemarin, aku telah menerima kiriman istimewa dari salah seorang datuk lainnya, yaitu Ngooke, di mana dia telah mengirimkan seorang yang terluka hebat sekali. Setelah berkata begitu, Tatmo Chausu mengajak sutenya tersebut untuk pergi melihat orang yang dikirim Ngooke, yang keadaannya tetap belum tersadar dan pulih ingatan, dia masih dalam keadaan pingsan. Bian Lushamar menghela nafas dalam-dalam, lalu katanya, jika dilihat demikian, tampaknya memang Ngooke seorang yang telengas sekali, dan juga merupakan manusia yang tidak dapat dihadapi dengan lunakan. Tatmo Chausu mengiapkan justru manusia-manusia seperti mereka inilah, Ngooke maupun Semoke itu, yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan sempurna, namun jiwa mereka buruk, paling sulit untuk dihadapi. Mereka bisa memberikan perlawanan yang gigih, karena mengandalkan kepandayan mereka yang telah sempurna, sedangkan jiwa mereka sangat sesat sekali, dapat saja mereka menurunkan tangan maut kepada orang-orang yang tidak disukai mereka. Dan jika dilihat demikian, tampaknya memang Ngooke, kelima datuk itu, akan berurusan dengan Syaulim Sye. Sejauh ini yang belum lagi ku ketahui bagaimana perangga dan tabiat dari ketiga datuk lainnya. Lalu apa maksud dari Beng Sem Chie dengan mengirimkan orang terluka parah itu ke Syaulim Sye tanya Bian Lu Syamar dengan perasaan heran. Tatmo Chausu menghela nafas aku sendiri belum lagi mengetahui menyahuti Tatmo Chausu. Dan kemudian mereka telah kembali ke ruang tamu, untuk bercakap-cakap membicarakan berbagai persoalan. Mereka pun saling menceritakan pengalaman masing-masing. Bian Lu Syamar menceritakan, dari India dia telah pergi ke Persia, karena mendengar Tatmo Chausu menjadi Buddha hidup kedelapan di sana. Tetapi di Persia, dia tidak berhasil bertemu dengan saudara seperguruannya ini, karena Tatmo Chausu telah meninggalkan Persia dan berkelana di daratan Tionggoan. Karena itu Bian Lu Syamar segera menuju ke Tionggoan, untuk mencari suhengnya tersebut. Walaupun dengan bersusah payah, akhirnya toh berhasil juga dia bertemu dengan suhengnya ini. Tatmo Chausu telah menceritakan perjuangannya untuk membangun kuil Syaulim Sye dan menyiarkan pelajaran Seng Buddha di daratan Tionggoan. Juga tentu saja, Tatmo Chausu mengemukakan citanya yang luhur, untuk mulai menghimpun penganut ajaran Seng Buddha di daratan Tionggoan, untuk bersiap jika saja pengikut Buddha Persia dan tempat lain terpecah selamanya menjadi dua golongan. Dengan menghimpun penganut baru di sini, maka mereka merupakan penganut yang masih murni, di mana pelajaran Seng Buddha murni bisa diberikan kepada mereka menjelaskan Tatmo Chausu. Karena keperluan dari kedatangan Bian Lushyamar mencari Tatmo Chausu pun membawa berita yang kurang begitu mengembirakan buat Tatmo Chausu, yaitu di India tengah terjadi pergolakan. Memang waktu Siddhartha Gautama Buddha mengajarkan agama Buddha, Raja Bimbisara dari Nogadah, di India, telah berkata, Jika saya boleh mengatakan, Anda tidak mengajar agama baru, melainkan mengajar perubahan besar-besaran dalam agama Hindu. Benar seperti kata Raja Jawab Buddha waktu itu. Dan memang sebelum mencapai penerangan yang mulia, Siddhartha Gautama beragama Hindu, seperti halnya rakyat di kerajaan India pada masa itu. Agama Hindu telah menjadi agama kebangsaan pada waktu itu, artinya ialah agama yang hanya untuk ada di dunia, di zamannya Siddhartha Gautama adalah agama kebangsaan. Seperti juga semua pemerintah dari dunia masa ini adalah pemerintah kebangsaan, National Governments. Sebagai contoh di sini bisa dikemukakan pemerintah USA menyelenggarakan undang dan memerintah penduduk USA sendiri. Undangnya itu bukannya untuk penduduk negeri lain. Undang yang diadakan di negeri lainnya juga demikian. Masing negara membuat undang untuk rakyatnya sendiri. Begitu pula dengan agama di dunia di jaman Siddhartha Gautama Buddha. Bahkan ada agama yang tidak mengijankan bangsa lain mengikutinya. Agama Hindu juga demikian. Agama tersebut dimaksud hanya untuk orang yang terlahir sebagai bangsa Hindu. Barang siapa bukan terlahir sebagai bangsa Hindu, walaupun dia percaya segalanya, dan memuja. Yang dipujanya, dia masih tidak diterima menjadi penganut agama Hindu. Waktu Buddha memberitahukan bahwa semua orang dapat mengikuti persaudaraan wiku-wiku, tidak peduli bangsa, warna kulit. Serta warga negara apa saja, sebegitu. Lama orang yang bersangkutan senang menjalankan delapan yang mulia, dia dapat diterima OEH agama Buddha, ialah agama semesta, universal religion, yang dimaksud agama untuk semua orang di dunia. Pada siapa saja yang benar dan jujur di Allah terberkah, kata Buddha. Dan jika demikian itu benar bagi bangsa Hindu, seharusnya benar juga untuk semua orang di seluruh dunia. Tetapi belakangan itu, justru terjadi perubahan yang sangat menyolok dan besar sekali di India. India sebagai tempat lahirnya agama Buddha, ternyata memiliki pengikut yang paling sedikit. Karena umumnya rakyat India masih lebih cenderung pada agama nenek moyang mereka, yaitu agama Hindu. Dan terakhir, malah telah terjadi bentrokan autara para pendeta Buddha di India dengan para pendeta Hindu. Itulah yang hendak disampaikan Bian Lu Syamar kepada Tatmo Chow Su, karena bentrokan yang terjadi itu semakin lama semakin hebat juga, di mana tidak jarang berjatuhan korban. Mendengar apa yang dilaporkan Bian Lu Syamar, wajah Tatmo Chow Su menjadi sangat muram. Bian Lu Syamar menyatakan ingin mengajak Tatmo Chow Su kembali ke negeri mereka guna berusaha menyelesaikan pertikaian dan pertentangan itu, agar dapat diatasi tidak sampai terjatuh korban jiwa lainnya. Untuk permintaan tersebut, Tatmo Chow Su minta waktu satu bulan pada Bian Lu Syamar, untuk memutuskannya. Dalam selama itu, Bian Lu Syamar berdiam di Siaulim Siyye, guna menantikan keputusan Suhengnya itu, si kakak seperguruan. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Dia tahu kia bersama gurunya, yaitu Ban Hun Sia Kuan Houtong, telah mengikuti kedua orang yang menggotong pemuda yang terluka parah itu. Mereka mengikuti sampai di undakan anak tangga yang menuju ke kuil Siaulim Siyye. Di situ mereka tidak mengikuti lebih jauh. Dari kejahuan itulah mereka telah dapat melihat betapa kedua orang tersebut telah menyerahkan orang yang terluka tersebut kepada Sama Li Utaisu, juga telah menyampaikan segulungan surat. Guru dan murid ini tidak mau terlalu dekat dengan Siaulim Siyye, mereka menanti sekian lama sampai akhirnya mereka melihat kedua orang yang menggotong pemuda terluka parah itu lewat dekat undakan anak tangga tersebut. Segera juga Ban Hun Sia menahan mereka dan menanyakan urusan mereka yang sebenarnya mengantarkan orang terluka itu pada Siaulim Siyye. Kedua orang tersebut yang merupakan dua orang penduduk di sebuah perkampungan di kaki gunung Siong San itu telah memberikan suatu penjelasan yang mereka ketahui. Setelah itu mereka tergesa meninggalkan puncak Siong San untuk kembali ke kampung mereka. Ban Hun Sia menduga, entah siapa manusianya yang telah melukai korbannya begitu hebat. Dan untuk sejenak Ban Hun Sia ragu-ragu, bersama muridnya dia telah berdiam terus di undakan anak tangga yang menuju ke Siaulim Siyye. Bian Lu Syamar bersama Tio Yang Lin tidak lama kemudian telah tiba di dekat undakan anak tangga yang menuju ke Siaulim Siyye. Bian Lu Syamar tersenyum kepada Ban Hun Sia dan Tia Tau Kie, sikapnya ramah, tetapi Ban Hun Sia memandangnya dengan meta membenci kepada Bian Lu. Syamar dan Tio Yang Lin tidak sepatah katapun diucapkan. Sebenarnya Bian Lu Syamar mau teruskan perjalanannya, menaiki undakan anak tangga itu, untuk mencapai kuil Siaulim Siyye, namun waktu itulah telah terjadi sesuatu yang agak luar biasa. Waktu Bian Lu Syamar menaiki undakan anak tangga yang pertama, waktu itulah berkesiuran angin yang kuat sekali ke arah kepalanya. Bian Lu Syamar memiliki kepandayan yang tinggi dan telah mahir sekali lewekang maupun ilmu sihirnya, dia bisa mendengar menyambarnya angin serangan tersebut, segera ia mengibaskan lengan bajunya, karena pendekar ini mengetahui bahwa dirinya tengah dibokong, diserang menggelap oleh seseorang. Tetapi lengan jubahnya itu telah menyampok sesuatu yang keras dan benda yang menyambar ke arah dirinya itu telah meluncur jatuh ke arah batu gunung, menggelinding agak jauh. Ternyata itulah sebuah tengkorak kepala manusia. Bian Lu Syamar menoleh kepada Ban Hun Sia yang ada di belakangnya, katanya dengan suara yang tawar, kita sudah saling berkenalan, dan lolap kira tidak perlu Sia Cumin serang menggelap seperti itu. Jika memang ada yang hendak dibicarakan, bicarakanlah secara baik-baik mengapa harus mempergunakan segala benda yang kotor itu untuk menyerang membokong kepada lolap. Muka Ban Hun Sia merah pada mengapa aku harus menyerang secara membokong? Jika memang aku menghendaki jiwamu, pendetak keparat, tentu aku akan menghantam kepalamu yang gundul itu dengan mempergunakan tanganku ini, untuk menghantam wancur. Bukan main gusarnya Ban Hun Sia, karena memang tengkorak kepala manusia itu bukan dia yang timpuk. Bian Lu Syamar memperlihatkan sikap heran oleh perkataan Ban Hun Sia, kemudian dengan tersenyum tawar pendeta India ini telah bertanya, Jadi Sia Chu ingin mengatakan bahwa serangan tadi bukan dilakukan oleh Sia Chu? Lalu siapa? Apakah Wong yang seorang itu, yang berada di samping Sia Chu? Bukankah di tempat ini, selain kita berempat tidak terdapat orang lainnya? Jika memang ingin menduga bahwa penyerangan membokong seperti itu, terlebih lagi dengan mempergunakan tengkorak kepala manusia seperti itu kepada pendeta Siau Lim Siai, lebih tidak mungkin lagi, karena sebagai pendeta dari pintu perguruan yang sangat ternama, di samping itu juga memang Siau Lim Siai merupakan kuil sumber penyiaran agama Buddha, tentu mereka tak akan melakukan perbuatan serendah itu. Dan setelah berkata begitu, Bian Li Syamar telah merangkapkan serasang tangannya, dia mengucapkan kebesaran Seng Budba. Ban Hun Sia jadi bertambah gusar jelasnya kau tetap menuduh aku yang telah menyerang menggelap padamu, bukan tegurnya dengan mati yang terpentang lebar, bengis sekali, dia pun telah melangkah menghampiri, bersiap akan menyerang. Bian Li Syamar tetap merangkapkan serasang tangannya, katanya, tidak baik jika memang lolap harus menuduh seseorang. Tetapi siapa yang ingin diduga sebagai penyerang gelap itu, sedangkan di tempat ini hanya terdapat kita berempat ya, mungkinkah tengkorak kepala manusia itu menyambar datang sendiri. Rupanya Ban Hun Sia sudah tidak bisa mempertahankan diri lagi, ia gusar bukan main, dengan mengeluarkan suara erangan tubuhnya mencelat gesit sekali, sepasang tangannya telah digerakkan, dia menghantam dengan kuat bukan main. Angin pukulannya ini menderu dasyat ketubuh Bian Lu Syamar. Tapi Bian Lu Syamar yang mengetahui Ban Hun Sia seorang yang memiliki kepandaian tinggi, tidak mau melayaninya lagi. Jika memang mereka bertempur pula, tentu mereka akan terlibat dalam suatu pertempuran yang berkepanjangan tanpa berkesudahan, berani akan membuang tenaga secara sia-sia. Bukankah mereka memiliki kepandaian yang hampir berimbang? Cepat sekali Bian Lu Syamar telah mengelakkan diri tiga kali kemudian menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat menjauhi diri dari Ban Hun Sia, dan pendeta India ini telah berseru dengan suaranya ring, hentikan-hentikan. Ban Hun Sia dengan muka merah memandang bengis pada Bian Lu Syamar, bentaknya, apa yang ingin kau ocehkan lagi? Bian Lu Syamar merangkapkan serasang tangannya, Katanya, tunggu dulu, Syacu, sabar sesungguhnya. Percuma saja kita mengadu kekuatan dan ilmu, karena siapa yang menang juga tidak membawa keuntungan apa-apa buat kita. Kita baru saja bertemu, di antara kita memang tidak ada sangkutan apapun juga, persoalan lain pun tidak ada, terlebih lagi soal dendam dan sakit hati. Karena dari itu, mengapa kita harus bertempur mempertaruhkan jiwa dan mempergunakan seluruh kesanggupan kita hanya untuk merebut kemenangan belaka? Sian Chai, Sian Chai bukankah lebih bijaksana jika kita bersahabat? Mendengar perkataan pendeta India tersebut, Ban Hun Sia mendengus dingin, Katanya, enak saja kau bicara. Tadi seenakmu telah menuduh aku yang menyerang secara menggelap padamu hem, hem sekarang kau mengatakan agar kita bersahabat saja. Baik, lalu apa tanggung jawabmu dengan tuduhanmu yang tidak beralasan? Bian Lu Syamar tersenyum. Sabar sekali sikap pendeta India tersebut, Jadi Sia Chau ingin mengatakan bahwa penyerangan menggelap tadi dengan memergunakan tengkorak kepala manusia itu bukan dilakukan Sia Chau tanyanya. Ban Hun Sia memandang bengis, kemudian mengangguk pula ya sahutnya sengit. Aku tidak pernah mengatakan putih menjadi hitam dan hitam menjadi putih. Lola percaya pada Sia Chau. Tetapi siapa yang telah menyerang menggelap seperti itu? Ban Hun Sia menunjuk ke arah balik batu gunung di sebelah kanan dari undakan anak tangga, di sana tumbuh semak belukar yang lebat sekali, dari bermacam pohon bunga beraneka yang tengah berkembang indah sekali, karena tersusun dengan baik. Hanya pohon bunga itu terlalu subur dan lebat, begitu rapat dan juga melindungi bagian sebelah sana dari pandangan mata. Aku melihatnya tengkorak kepala manusia itu menyambar dari arah sana berkata Ban Hun Sia. Bian Lu Syamar telah menoleh memandang ke arah yang ditunjuk oleh Ban Hun Sia, kemudian mengangguk. Baiklah, biarlah Lola pergi melihatnya kata pendeta India itu sabar. Tetapi baru saja Bian Lu Syamar berkata sampai di situ, tiba terdengar suara tertawa yang sangat nyaring sekali, yang telah mengema di sekitar tempat itu. Tidak perlu kau mencari, aku tidak akan pergi kemana hem, kau adalah seorang pendeta India, aku ingin melihat berapa tinggi kepandayan seorang pendeta dari Tian Tiok. Setelah suara itu lenyap, tampak sesosok tubuh melompat keluar dengan gerakan tubuh yang sangat gesit sekali, tubuhnya begitu ringan meluncur dan hinggap di hadapan Bian Lu Syamar tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Itulah Ginkang yang telah mahir sekali. Bian Lu Syamar dan yang lainnya telah mengawasi. Ternyata orang tersebut seorang kakek yang bertubuh cebol pendek, dengan kedua tangan yang panjang. Ban Hun Sia yang melihat orang tersebut, mengeluarkan seruan terkejut bercampur girang ha, rupanya kau, Gowoke katanya nyaring. Kakek bertubuh cebol itu tertawa nyaring sekali ya, ku kira kedatanganku ke Siong San ini hanya dapat bertemu dengan keledai-keledai gundul dari India, tidak taunya di sini aku bisa bertemu dengan Samoke, inilah keberuntunganku yang tidak kecil kata kakek bertubuh cebol itu dengan suara yang nyaring dan kuliat, kau juga sedang berurusan dengan keledai gundul dari India yang seorang ini. Samoke Ban Hun Sia mengangguk ya, aku dituduh telah menyerangnya. Ku kira, walaupun Samoke memiliki kepandayan yang tidak melebihi Gowoke, tidak nantinya. Aku menyerangnya secara rendah seperti itu menyahuti Samoke. Gowoke tertawa ha, jadi kau ingin mengatakan bahwa aku seorang manusia rendah, yang telah menyerang secara menggelap padanya, bukan katanya dengan suara yang tawar dan, memang lidahmu dari dulu sampai sekarang masih tajam sekali dan kembali Gowoke tertawa gelap-gelap dengan suara yang bergema di sekitar tempat tersebut. Samoke telah cepat berkata, bukan maksudku mengatakan begitu, tetapi memang, jika aku menaruh sakit hati pada pendeta Tiantiok ini, tentu aku tidak akan menyerangnya dengan secara menggelap seperti yang dituduhkannya, aku masih sanggup untuk menghajarnya mampus. Gowoke Beng Sia tertawa, katanya, aku pun tidak bersungguh waktu, menyerangnya dengan timpukan tengkorak kepala manusia jika memang aku menimputnya dengan mempergunakan iwekanku, apakah batok kepalanya masih utuh? Hem, aku hanya ingin melihatnya saja, berapa tinggi kepandayan yang dimiliki pendeta Tiantiok tersebut. Sedangkan Dianlu Syamar telah berpikir, orang ini memiliki kepandayan yang tidak rendah, tampaknya Ban Hun Sia juga menaruh rasa segan padanya. Pantas waktu tadi aku mengibaskan lengan jubahku untuk menyampok sambaran tengkorak kepala manusia itu tanganku agak tergetar kesemutan, kiranya dia adalah seorang tokoh persilatan yang sama tingkatannya dengan Ban Hun Sia. Karena berpikir begitu, Dianlu Syamar jadi membawa sikap yang lebih waspada lagi. Hanya saja dia telah berdiam diri tanpa memperlihatkan kegelisahan, sikapnya tetap sabar dan tenang, hanya sekali-kali dia mengucapkan kebesaran Seng Buddha. Gohoke Beng Seng Chie saat itu telah menoleh dengan menyeringai, tubuhnya yang pendek sekali seperti anak berusia 7 tahun, atau 8 tahun, telah bergerak ringan sekali, tahu dia telah mengulurkan tangannya. Gohoke memang tidak memiliki kepandayan apa selain menyerang menggelap kepada lawannya ejeknya. Dan dia juga meneruskan uluran tangannya, yang berukuran lebih panjang dari bentuk tubuhnya yang pendek itu. Dianlu Syamar sejak tadi memang telah berwaspada, dan waktu melihat orang bertubuh cebol pendek ini menyerangnya seperti itu tanpa basa-basi, membuatnya jadi mendongkol, karena tampaknya Gohoke seorang tidak mempergunakan aturan dan bergerak serampangan sekehendak hatinya belaka. Namun angin dari serangan kedua tangan Gohoke menyebabkan Dianlu Syamar pun tidak berani berayal, karena itulah serangan yang hebat dan bisa mematikan, karenanya Dianlu Syamar mengelakkan diri dengan segera, di mana dia berusaha untuk dapat menangkis serangan Gohoke. Gerakannya yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang secepat kilat, sebab serangan Gohoke memang meluncur sangat cepat sekali sulit diikuti pandangan mata, dan Dianlu Syamar harus menangkisnya dengan cepat pula. Di kala itu Dianlu Syamar berhasil menangkis kedua tangan Gohoke. Namun berbeda dengan jago lainnya, Gohoke tidak menarik ketua tangannya. Waktu kedua tangannya ditangkis oleh Dianlu Syamar di kala itu Gohoke telah mengempos tenaganya, dia membiarkan kedua tangannya itu menempel pada tangan Dianlu Syamar. Dianlu Syamar jadi terkejut bukan main, karena dia merasakan betapa tangan dari Gohoke tersalur hawa yang panas sekali, hawa panas yang membuat tangannya seperti terbakar api. Cepat Dianlu Syamar mengempos semangat dan tenaga dalamnya, karena hatinya tercekat mengetahui bahwa Gohoke ternyata seorang yang memiliki luakang yang telah sempurna sekali, dan tenaga luakangnya itu dipergunakan dengan sifat yang panas, dan menimbulkan hawa yang sepanas api. Jika memang Gohoke bertemu lawan yang berkepandaian biasa saja, dalam satu jurus serangan seperti itu dia akan berhasil membuat lawannya terluka hebat, terluka di dalam dan tangan yang akan dipakai menangkis serangan Gohoke ini akan menjadi lumpuh dan tidak dapat dipergunakan seumur hidupnya lagi. Tapi sekarang justru dia berhadapan dengan Dianlu Syamar, yang memang memiliki kepandaian yang sangat tinggi sekali, karenanya Dianlu Syamar tidak bisa dirubuhkan dengan care seperti itu. Waktu Dianlu Syamar merasakan panasnya kedua tangan lawannya itu, dia telah mengempos dengan mengerahkan tenaga dalamnya, karenanya tenaga dalam yang panas dari Gohoke telah dapat dibendungnya, malah telah berhasil dibuat terpental kembali pada pemiliknya. Mempergunakan kesempatan itu Dianlu Syamar telah membarangi untuk menyerang dengan sampokan tangan yang satunya, yang telah disaluri tenaga dalamnya sebanyak tujuh bagian. Menyadari bahwa dirinya tengah berhadapan dengan seorang lawan yang tangguh, dengan sendirinya Dianlu Syamar mengetahui bahwa dirinya tidak bisa melayaninya dengan care setengah hati, itulah sebabnya, sekali ini dia membuka serangannya dengan lewekang delapan bagian, dia menyempok dengan maksud agar lawannya itu menghindar dan menjauhi diri darinya, dan nanti barulah mengajaknya bercakap-cakap. Tetapi Gohoke benar lihai. Walaupun lewekang yang dimilikinya tidak terlalu terpaut banyak dari Dianlu Syamar, yang aneh adalah care menyerangnya. Yang membuat Dianlu Syamar tambah kikuk melayaninya, justru orang bertubuh cebol itu selalu bergerak bermain di bagian bawah, dan tubuhnya yang pendek itu sering membingungkan Dianlu Syamar. Jika bertempur dengan seorang yang bertubuh wajar, tentu dia akan dapat menyerang jauh lebih mudah dan tepat, tetapi sekarang bentuk tubuh lawannya yang pendek itu telah membuat Dianlu Syamar sering lolos dengan gempurannya. Dan yang lebih luar biasa lagi justru Gohoke memiliki sepasang tangan yang panjang melebih ukuran tubuhnya. Dianlu Syamar mengempos semangatnya ketika dilihatnya Gohoke telah berkelebat ke sana kemari. Tubuhnya yang pendek itu membuat dia bergerak tampaknya lebih gesit dari orang lainnya. Karenanya, begitu dia bergerak, kedua tangannya digerakan, seperti juga dia membingungkan Dianlu Syamar. Dianlu Syamar mengawasi care bersilat dari Gerooke, berulang kali hanya menghindar dan mengelak atau menangkis, jika memang itu pun terlalu terpaksa. Dan selama itu Biarlu Syamar telah memperhatikan care bersilat dari orang bertubuh pendek ini, sehingga dia sudah bisa mempelajari ilmu silat dari Gerooke Beng Sam Chie, di mana pendekta dari India tersebut berusaha mencari kelemahan lawannya. Akhirnya setelah beberapa jurus lagi, Bianlu Syamar telah menggerakkan sepasang tangannya, pertama-tama dia merangkapkan kedua tangannya itu, seperti sedang memberi hormat, kemudian dan membentak, suaranya seperti juga mengerangnya harimau, kedua telapak tangannya itu telah dipentangnya, dari kedua telapak tangan itu meluncur tenaga yang kuat sekali, menyambar kepada Ngooke. Ngooke merasakan menyambarnya tenaga serangan yang hebat bukan main dari Bianlu Syamar, dan dia pun merasakan tenaga sampokan dari Bianlu Syamar yang begitu aneh, membuat dadanya seperti ditindih oleh sesuatu yang beratnya laksaan kati, sehingga Ngooke harus cepat mengerahkan tenaga dalamnya, melindungi dadanya, lalu kedua tangannya yang berukuran lebih panjang dari tinggi tubuhnya yang cebol itu, telah digerakkan dengan care yang meliputi segi delapan, jari kedua tangannya itu bergerak cepat menyambar-nyambar di delapan penjuru. Bianlu Syamar terkejut melihat care lawannya menyerang seperti itu, yang merupakan tangkisan berbareng juga sebagai serangan membalas dari lawannya itu, di mana kedua tangannya itu memergunakan ilmu pukulan yang serupa dengan pukulan Pat Kua Kun yang terkenal itu, yaitu pukulan delapan penjuru. Memang Ngooke telah keluarkan ilmu istimewanya, yaitu ilmu pukulan yang menyebabkan kedua tangannya menyambar-nyambar cepat sekali di delapan penjuru. Jika dia menghadapi seorang lawan, maka lawannya itu akan bingung tidak mengetahui sasaran yang mana diincar oleh Ngooke. Tetapi jika memang Beng Sam Chie dikepang oleh puluhan orang lawan, dia pun bisa menghadapinya dengan baik, karena dengan kedua tangannya bergerak di delapan penjuru, sama saja dia telah mengadakan perlindungan seluruh tubuhnya, dan dia bisa mengincar lawan-lawannya yang ingin dirubuhkannya. Karena dari itu, tak mudah Bianlu Syamar menghadapi ilmu pukulan seperti itu. Akan tetapi memang Bianlu Syamar memiliki kepandayan yang tinggi, dia cepat dapat menguasai diri. Dia merubah Kera bersilatnya, kembali Dianlu Syamar lebih banyak memperhatikan Kera bersilat lawannya itu, karena dia ingin mencari kelemahan lawannya itu, baru nanti balas menyerang. Sedangkan Ngooke sendiri menyerang semakin lama semakin hebat, mereka berdua telah terlibat dalam pertempuran yang seru sekali. Semoke Ban Hun Siakuan Houtong menyaksikan jalannya, pertempuran itu dengan metode dipicinkan, kemudian dia berpikir di dalam hatinya diihatnya demikian, Ngooke memperoleh kemajuan yang banyak sekali dibandingkan dengan kepandayanya beberapa saat yang lalu. HMM, selama ini kiranya Ngooke memang telah berlatih diri dengan giat, sehingga kepandayanya boleh dibilang peroleh kemajuan pesat, dan dia memang merupakan lawan yang sangat berat buatku. Biarlah dia bertempur dengan pendeta India itu, tentu jika mereka sama terluka, akan menyebabkan tenaga Lwakang Ngooke berkurang, dengan demikian, jika kelak kami mengadu ilmu lagi, tentu Ngooke tidak terlalu berarti buatku. Karena berpikir begitu, diam Ban Hun Siak jadi girang sendirinya, ia mengharapkan agar biar Lusharnar dengan Ngooke Bang Sam Chiei bertempur terus sampai keduanya terluka hebat. Sedangkan kedua orang yang tengah saling mengukur kepandayan itu telah menyadarinya bahwa kepandayan mereka memang berimbang dan tidak seorang pun di antara mereka yang terdesak untuk atau juga yang mendesak. Keduanya saling, menangkis, mengelas juga balas. Menyerang. Dengan demikian kedua orang itu bertempur semakin seru. Tetapi setelah melewati seratus jurus, Ngooke melihatnya bahwa kepandayan Jan Lusharnar tidak berada di sebelah bawah kepandayannya, tampaknya pendeta India ini dapat mengimbangi, setiap serangannya yang bagaimana hebat sekalipun juga. Dengan demikian membuat Ngooke jadi penasaran sekali. Disertai bentakan yang bengis mengandung hawa pembunuhan, Ngooke telah memperhebat serangannya dan ilmu pukulan delapan penjuru yang dipergunakannya itu membuat sepasang tangannya jadi berkelebat. Tak hentinya amat sulit sekali diterka ke arah mana yang diincarnya. Waktu itulah Biyan Lushamar telah bisa mengetahui, biarpun ilmu pukulan delapan penjuru dari lawannya begitu hebat dan terlatih dengan sempurna, kelemahannya terletak pada sepasang kakinya, yang kurang memiliki kuda-kuda yang kuat. Mungkin waktu berlatih pada ilmu pukulan delapan penjuru itu, Ngooke kurang renem perhatikan kuda kedua kakinya. Hal itu disebabkan oleh bentuk tubuhnya yang pendek itu, dia menduga lawannya toh akan sulit sekali mengetahui kelemahannya itu. Dan jika lawannya itu mengetahui kelemahannya tersebut, dengan bentuk tubuhnya yang kecil pendek itu, jelas lawannya tidak mudah untuk menyerang bagian terlemah dari pertahanannya. Tetapi buat Biyan Lushamar justru persoalan lain lagi, begitu melihat kelemahan lawannya itu, dia segera merobah kera bertempurnya. Jika semula Biyan Lushamar memusatkan seluruh perhatiannya pada kedua tangan Ngooke, justru sekarang dia telah merobahnya, dia tidak begitu. Memperhatikan kedua tangan Ngooke hanya dikelit ke sana kemari, lalu perlahan Biyan Lushamar telah mengumpulkan kekuatan tenaga dalamnya pada kedua kakinya. Waktu Ngooke tengah menyerang dengan kedua tangannya ke arah samping kanan dan kiri dengan kera menyilang, di mana kedua tangan berukuran panjang itu diulurkan, justru Biyan Lushamar membarungi dengan gerakan dua kakinya, dia menendang dengan tendangan berangkai, dan tenaga tendangan itu hebat serta kuat sekali, karena dia telah mengumpulkan tenaga dalamnya sejak tadi. Angin tendangan itu berkesiuran kuat sekali, dan tidak ampun lagi Ngooke terhantam kaki kanan dari Biyan Lushamar. Dia tercekat hatinya ketika menyaksikan tendangan lawannya tersebut, tetapi dia tidak berdaya untuk menghindarkan diri, tidak ampun lagi Ngooke terhuyung mundur empat langkah ke belakang, dia merasakan sepasang kakinya yang tersapu oleh kaki Biyan Lushamar sakit dan nyeri sekali, seperti juga tulang kedua kakinya itu akan wancur. Dengan muka yang merah padam karena gusar, Ngooke telah membentak, pendeta keparat. Kau! Biyan Lushamar tersenyum, katanya dengan sikap yang tenang dan ramah, jangan marah si Yacu. Sesungguhnya tidak ada maksud-maksud buruk pada lolap hanya ingin mengatakan sesuatu pada si Yacu, jangan bergusar seperti itu, mari kita bicara secara baik-baik. Ngooke sekarang telah melihat kehebatan pendeta India ini, yang kepandainya memang tidak berada di sebelah bawah kepandainya, dengan demikian berkurang sikap congkaknya, dia telah berkata dengan wajah masih mema. Rah karena marah dan penasaran apa yang ingin kau katakan? Banyak yang ingin ku katakan menyahuti Dian Lushamar dan lolap kira, tentunya si Yacu mau mendengarkan baik-baik. Katakanlah. Sebenarnya, kedatangan lolap ke Tionggoan ini hanya ingin mencari seorang sahabat lolap, tidak ada maksud-maksud untuk mencari permusuhan dengan siapapun juga. Bukankah antara lolap dengan si Yacu tidak terdapat bentrokan dan urusan apapun sebelumnya? Mengapa kita harus saling bentrok seperti ini? Apakah kau bukan pendeta Siaw Lemsie menegaskan Ngooke dengan terpentang lebar-lebar? Karena waktu melihat pertama kali Dian Lushamar, Ngooke menduga bahwa pendeta India ini adalah salah seorang pendeta Siaw Lemsie. Bukankah Takmo Chow Su juga seorang pendeta India? Itulah sebabnya mengapa Ngooke tadi telah menimpukan sebuah tengkorak kepala manusia menyerang Bian Lushamar. Bian Lushamar menggeleng baru kali ini lolap datang ke Siongsan dan juga memang belum pernah bertemu dengan pendeta Siaw Lemsie, karena dari itu lolap sendiri tidak mengetahui mengapa Siaw Lemsie sampai menduga bahwa lolap adalah salah seorang pendeta Siaw Lemsie. Atau memang seluruh pendeta di kuil tersebut terdiri dari pendeta-pendeta India? Ngooke berubah merah mukanya, dia mengakui kekeliruan pertanyaannya tadi. Memang kuil Siaw Lemsie didirikan oleh Tatmo Chow Su. Tetapi selain Tatmo Chow Su yang merupakan seorang pendeta dari India, pendeta-pendeta lainnya di Siaw Lemsie adalah pendeta orang Han. Dia pun segera tertawa dingin untuk menutupi perasaan malunya, katanya, siapa tahu. Bukankah Tatmo Chow Su seorang pendeta asal India? Dan kau sendiri adalah pendeta India juga, maka mungkin saja terjadi engkau adalah saudara seperguruan atau sahabatnya yang sengaja diundang datang kemari? Bian Lushamar merangkapkan sepasar tangannya, katanya, Sian Chai. Sian Chai justru berkat kebesaran seng Buddha, lolap mengharap Tatmo Chow Su merupakan sahabat yang lolap cari itu dan kedatangan lolap kemari memang untuk mencari seorang sahabat asal dari India juga, karena dari itu, jika memang si Ye Chu tidak memiliki hubungan apapun juga dengan Siaw Lemsie, tentu banyak yang belum lagi lolap ketahui dengan baik, dan tentunya si Ye Chu tidak keberatan, bukan? Goh Oke telah tertawa dingin HMMM, aku baru saja mengirimkan bingkisan istimewa pada Tatmo Chow Su itu, dan juga ingin menantangnya untuk mengadu ilmu buat mengukur apakah memang benar ilmu Tatmo Chow Su yang digembar-gemborkan di dalam kalangan Kangowo sebagai seorang guru besar itu benar-benar luar biasa dan hebat. Karena dari itu, akan sengaja telah datang ke Siong San ini. Mendengar perkataan Goh Oke sampai di situ, Ban Hun Sia telah menyelak ikut bicara jadi orang yang terluka parah itu memang dikirim olohmu. Jadi itu adalah perbuatanmu, Goh Oke. Ia menganggup Goh Oke dengan sikap yang angkuh. Dan kau, Sem Oke, apakah kerjamu berkeliaran di Siong San juga? Sem Oke Girang bukan main mendengar bahwa Goh Oke juga memusuhi Tatmo Chow Su. Sama seperti kau juga menyahuti Sem Oke dengan segera aku pun telah minta pengajaran dari guru besar yang sangat ternama itu berkata sampai di situ dengan nada mengejek, dia telah mendengus beberapa kali, baru kemudian melanjutkannya, dan aku telah bertempur beberapa jurus dengannya. Namun dia terlalu licik, dia mempergunakan ilmu sihir. Setelah berkata begitu, Ban Hun Sia melirik kepada Bian Lu Syamar. Goh Oke tersenyum mengejek sambil memandang Bian Lu Syamar, katanya, memang pendeta dari Tiantiok hanya pandai dengan ilmu sihir mereka untuk merebut keuntungan. Hem, jika saja mereka mau berlaku dengan sikap yang lebih baik dan jujur, dengan hanya memergunakan ilmu silat belaka untuk berurusan dengan kita, tentunya hal itu akan dapat menentukan dengan nyata apakah mereka memang benar memiliki kepandayan yang sejati, atau memang hanya omong kosong. Bian Lu Syamar memang sabar luar biasa, walaupun Goh Oke telah menghina seperti itu, dan secara tidak langsung ditujukan kepadanya, nadanya juga mengejek, Namun Bian Lu Syamar telah berkata, soal Tatmo Chow Su masih belum lolap ketahui dengan jelas. Namun, jika kelak lolap telah mengetahuinya dan bercakap dengannya, tentu lebih banyak lagi yang lolap ketahui, sehingga dapat bercakap pula dengan Si Echu untuk membicarakan apakah Tatmo Chow Su itu seorang yang berdiri di garis yang baik atau memang tersesat. Walaupun di mulut berkata begitu, Bian Lu Syamar berpikir tetapi yang jelas, kalian berdua yang merupakan manusia tersesat. Semoke atau Goh Oke sama saja, kalian memperlihatkan ilmu silat kalian yang sesat, juga tangan kalian yang telengas sekali. Mendengar perkataan Bian Lu Syamar, Goh Oke tertawa dingin besok malam, aku akan mendatangi Si Echu untuk meminta petunjuknya dan beritahukan pada Tatmo Chow Su jika memang kau bertemu dengannya, supaya dia tunggu kedatanganku itu. Bian Lu Syamar mengangguk sabar. Begitulah, Bian Lu Syamar lalu merangkapkan tangannya memberi hormat, dia melanjutkan perjalanannya bersama Tio Yang Lin mendaki undakan anak tangga yang menuju ke kuil Si Echu. Waktu itu Fajar telah menyingsing dan ia disambut oleh seorang pendetap penyambut tamu di kuil Si Echu tersebut, sampai akhirnya dia bertemu dengan Tatmo Chow Su dan ternyata tidak lain suhengnya. Pertemuan yang mengembirakan, karena memang benar Tatmo Chow Su merupakan orang yang tengah dicarinya. Sehingga selanjutnya Bian Lu Syamar telah berdiam di kuil Si Echu Lim Si Echu itu. Sedangkan Gou Oke dan Sam Oke bersama dengan Tia Tau Kie tidak juga muncul di Si Echu Lim Si Echu esokan harinya. Soal akan datangnya Gou Oke ke kuil Si Echu Lim Si Echu telah diberitahukan Bian Lu Syamar kepada Tatmo Chow Su, dan memang Tatmo Chow Su bersiap-siap menantikannya, karena Tatmo Chow Su akan berusaha menyadari Gou Oke maupun Sam Oke dari kesesatannya. Sehari, kemudian lewat sehari lagi. Lalu lewat lagi sehari. Begitulah Gou Oke, Sam Oke, Tia Tau Kie, murid Sam Oke yang nomor tiga itu belum juga terlihat batang hidungnya. Bian Lu Syamar dan Tatmo Chow Su hanya menduga mungkin Gou Oke dan Sam Oke membatalkan mengatalkan maksud mereka guna menyatroni Si Echu Lim Si Echu, mengingat kepandayan Tatmo Chow Su yang benar luar, biasa tingginya. Atau memang menurut dugaan Tatmo Chow Su, kedua orang datuk persilatan tersebut menemui rintangan yang tidak mereka duga. Walaupun demikian, Tatmo Chow Su telah perintahkan murid Si Echu Lim Si Echu untuk mengadakan penjagaan yang ketat, karena pengalaman di mana bagian belakang kuil Si Echu Lim Si Echu yang telah dibakar oleh Ban Hun Si Echu, merupakan pengalaman yang pahit sekali. Tatmo Chow Su tidak mau sampai persoalan yang kurang mengembirakan itu terjadi dan terulang kembali. Tetapi setelah lewat seminggu, Gou Oke dan Sam Oke tetap tidak menyatroni Si Echu Lim Si Echu. Mungkin juga kedua datuk itu telah merobah rencana mereka. Pemuda yang terluka hebat itu berangsur-angsur sembuh, kini dia tidak pingsan lagi, telah bisa bercakap, tapi keadaannya sangat mengenaskan sekali, dengan sepasang matanya yang buta hidung yang sudah terpotong buntung dan kedua daun telinganya yang lenyap dan mulutnya yang dirobek jadi lebar itu. Benarda merupakan seorang pemuda yang harus dikasihani nasibnya. Kepada Tatmo Chow Su pemuda itu telah menceritakan, bahwa dia seorang piaw su di wilayah Holam, dan entah mengapa, dia dimusuhi oleh Gou Oke Beng Sam Chie, dan hari itu tidak disangka mereka bertemu di kaki gunung Siong San. Di saat itu pemuda tersebut yang mengaku bernama Fang Taichong, tengah melakukan tugasnya mengantar barang dan Gou Oke telah menghadangnya, menyiksanya, sampai dia terluka begitu hebat. Dia pun dalam keadaan pingsan, tidak mengetahui dirinya telah dikirim ke Xiao Lemsie. Setelah menceritakan segalanya itu, Fang Taichong menangis terisak-isak. Tatmo Chow Su menghiburnya. Dan pendiri Xiao Lemsie yang melihat keadaan pemuda yang mengenaskan menyatakan kesediaannya untuk menerima Fang Taichong menjadi muridnya yang ketiga, yaitu menjadi adik seperguruan Samliu Tai Su dan Xin Cheng Tai Su. Bukan alang kepala ngirangnya Fang Taichong, karena dia mengalami bencana itu, namun nasibnya telah berubah jadi demikian baik. Bisa diterima menjadi murid Tatmo Chow Su, seorang guru besar yang sangat terkena keliayanya itu. Tatmo Chow Su sengaja menerima pemuda yang malang nasibnya ini sebagai muridnya, sebab keadaannya yang sudah bercacat itu, yaitu dengan sepasang matanya yang telah buta, dan juga tangan dan kaki yang tergempur remuk oleh kekuatan tenaga dalam go-oke. Jika memang Fang Taichong diperintahkan jadi murid Samliu Tai Su atau Xin Cheng Tai Su tentu pemuda itu kurang memperoleh kemajuan yang berarti oleh kacatnya itu. Sebab itulah Tatmo Chow Su ingin mendidiknya langsung olehnya sendiri. Tatmo Chow Su juga telah menjelaskan kepada Fang Taichong, seorang murid Xiao Lim Siye harus patuh dan memenuhi satu syarat, yaitu harus menuntut penghidupan sebagai seorang pendeta. Fang Taichong setuju. Begitulah, setelah lewat lagi setengah bulan, Fang Taichong menjalankan upacara pencukuran rambut, dan juga di saat itu namanya telah diganti, memakai gelaran Wee Kong Tai Su, yaitu pendeta yang memasuki pintu terang atau hidup baru. Dan dia merupakan murid ketiga Tatmo Chow Su. Walaupun kepandainya terpaut jauh dengan kedua Su Hengnya, yaitu Samliu Tai Su dan Xin Cheng Tai Su. Juga masih berada di sebelah bawah kepandain murid kedua pendeta Alim Xiao Lim Siye itu, namun setelah Kelak menerima didikan Tatmo Chow Su, Wee Kong Tai Su lah seorang yang paling lihai ilmu silatnya di antara ketiga murid yang ada. Mungkin disebabkan cacatnya itu, membuat Wee Kong Tai Su bertekun hati dalam mempelajari seluruh ilmu yang diwarisi gurunya, sehingga Kelak Dia menjadi seorang pendeta Alim yang luar biasa sekali kepandainya. Kemana perginya Samoke, Gooke, dan Tia Tawakie? Ternyata seperginya Bian Lu Syamar mereka bertiga telah pergi ke dekat semak belukar di mana banyak sekali pohon bunga di samping jalanan yang memiliki undakan anak tangga itu. Mereka telah bercakap. Gooke dan Samoke berbicara dengan asik sekali, sedangkan Tia Tawakie hanya mendengarkan saja. Samoke telah menceritakan pengalamannya, terus terang dia juga mengatakan bahwa Tatmo Chow Su memang seorang yang memiliki kepandainan luar biasa. Jika hanya baru aku atau engkau seorang diri saja, tentu kau tidak dapat menandinginya, Gooke kata Samoke dengan sikap bersungguh-sungguh. Gooke yang mendengar perkataan Samoke jadi tidak senang, dia tersinggung mungkin disebabkan Tatmo Chow Su menghadapimu, maka kau beranggapan dia memiliki kepandainan yang sangat luar biasa. Belum tentu jika memang dia berhadapan dengan kukatan Gooke. Berkata begitu, Gooke ingin mengartikan bahwa kepandainannya tentu lebih tinggi dari Ban Hun Sia. Dan jika Ban Hun Sia dirubuhkan Tatmo Chow Su hanya. Beberapa jurus itu hanya disebabkan dia memiliki kepandainan yang tidak sesempurna Gooke. Samoke tertawa dingin, katanya kepandainan kita berimbang, beberapa waktu yang lalu kita berlima, Toaoke, Jeoke, Aku, Suoke dan Kau, Gooke telah mengadakan pertemuan mengadakan merundingkan ilmu silat, kepandainan kita berlima berimbang, tidak seorang pun di antara kita yang berada di atas angin atau yang memiliki kepandainan yang lebih rendah. Karenanya, jika memang aku tidak sanggup menghadapi Tatmo Chow Su, sama halnya dengan kau juga, yang tidak mungkin dapat menghadapi pendekta sakti dari India itu. Mendengar perkataan Samoke itu Gooke tertawa keras mengejek sejak kapan kau menjadi manusia pengecut seperti itu ejeknya ha, ha, kita berlima, Toaoke, Jeoke, Samoke, Suoke dan juga Ngooke merupakan lima orang datuk persilatan yang tidak pernah bertemu tandingan. Tetapi sekarang, aku mendengar langsung dari mulutmu sebagai Samoke bahwa Tatmo Chow Su adalah seorang pendekta sakti. Luar biasa! Luar biasa! Hal ini malah membuat aku jadi tambah mengiler untuk mengadu ilmu dengannya. Setelah berkata begitu, Gooke tertawa lagi dengan suara yang nyaring sekali, terlihat jelas dia meremahkan Samoke. Tentu saja sikap Ngooke membuat Samoke tidak senang, katanya, apakah kau tetap ingin bertemu dengan Tatmo Chow Su? Ya itu sudah pasti kata Ngooke. Aku memberitahukan segalanya dengan jujur padamu, bukan untuk menggertakmu atau juga mengangkat si pendeta keparat Siaulim Sia itu kata Samoke. Tetapi, aku ingin merundingkannya denganmu, bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya? Hem, dengan memberitahukan sejujurnya apa yang telah kualami dan di mana aku dirubuhkan oleh pendeta keparat itu, tentu kau bisa mengambil kesimpulan dan bisa bantu memberikan pendapat dan memikirkan cara yang terbaik untuk menghadapi pendeta itu. Ngooke masih tertawa mengecek kau tidak perlu bergelisah seperti itu kata Ngooke. Kemudian dengan sikap angkuh sekali kau boleh menyaksikan, bagaimana besok pagi aku akan menghajar Tatmo Chow Su, sampai dia bertekuk lutut memohon pengampunan dariku. Kau terlalu congkak. Kau tak mau mempercayai keteranganku, itu masih tidak apa tetapi justru akan membuat engkau yang akan bercelaka sendiri. Hem, terserah kepadamu jika memang engkau mau mencari Tatmo Chow Su juga, aku pun takkan melarang. Justru aku dapat menyaksikan nanti, bagaimana kau dirubuhkan oleh pendeta itu. Kau jangan terlalu mengangkat Tatmo Chow Su untuk menggertaku kata Ngooke. Hem, walaupun kau mengatakan apa saja, tetap aku akan mencari Tatmo Chow Su untuk mengukur ilmu dengannya. Hem, jika demikian, baiklah besok pagi kita berangkat bersama kata Ban Hun Syah mendongkol bukan main karena Ngooke seperti juga tidak mau mempercayai keterangannya mengenai kelihayan Tatmo Chow Su. Sedangkan Ngooke masih tertawa dengan congkak, baru saja dia mau berkata tiba-tiba terdengar suara orang berkata, ya, memang apa yang dikatakan Smo K benar adanya. Ngooke, kau tak bisa bertindak ceroboh seperti itu. Suara itu sebentar terdengar jauh, sebentar dekat, seperti terbawa oleh siliran angin, sehingga Smo K dan Ngooke jadi terkejut, terlebih lagi memang mereka mengenalinya suara orang itu adalah suara Toa Oke, datuk tertua di antara kelima datuk yang ada. Toa Oke juga datang ke Siong San ini seru Smo K dengan suara yang diliputi kegembiraan inilah bagus, karena berarti kita bertiga telah berkumpul di sini. Di kejauhan terdengar suara ting-ting-ting suara yang halus sekali seperti juga suara benturan besi, jarak yang ada pada suara itu satu dengan yang lainnya, seperti memiliki jarak yang teratur. Bahkan suara ting itu terdengar semakin lama semakin panjang, setelah bergema barulah lenyap, disusul oleh suara ting-ting lainnya. Buat Smo K dan Ngooke, suara ting itu tidak membawa pengaruh apa-apa. Namun untuk Tia Tau K ya justru lain, dia memiliki iwakang in masih belum sempurna seperti gurunya maupun Ngooke, karenanya mendengar suara ting-ting yang berulang kali seperti itu membuat hati Tia Tau K ya jadi tergoncang hebat sekali. Mukanya kontan menjadi pucat dan tubuhnya tergetar. Menyaksikan keadaan muridnya yang nomor tiga itu, Ban Hun Sia cepat melompat ke sampingnya. Cepat duduk bersilat teriak Hun Sia. Tia Tau K ya menuruti perintah gurunya dia telah duduk bersilat. Sedangkan Smo K sibuk menotok beberapa jalan darah di tubuh Tia Tau K ya, yaitu pada jalan darah Song K ya hiat, Tai Chong hiat dan Tai Tian hiat. Dengan ditotoknya jalan darah tersebut, maka perasaan Tia Tau K ya jadi tenang kembali, dan dia pun dapat segera berdiri kembali tanpa terpengaruh oleh suara ting yang aneh tersebut. Suara ting itu terdengar semakin dekat dan jelas, Sampat akhirnya tampak sesosok tubuh tengah melesat cepat sekali menghampiri Smo K dan Ngo O K. Begitu cepatnya orang tersebut berlari, sehingga dia tidak bisa dilihat dengan jelas, hanya merupakan gumpalan warna merah belaka, mungkin orang itu mengenakan warna merah dan telah tiba di hadapan Smo K dan Ngo O K dengan segera. Tau aku berseru Smo K dan Ngo O K hampir berbareng. Orang yang baru datang itu seorang kakek tua yang aneh sekali keadaannya. Tubuhnya tinggi kurus seperti galah, tapi punggungnya melengkung dalam sekali, bungkuk sangat, dan dia berdiri dengan sikap seperti juga gaotan, di mana kepalanya membungkuk ke depan, tapi sepasang kakinya tegap. Usianya mungkin telah 80 tahun, memelihara kumis dan jenggot yang cukup panjang telah berwarna putih, dia mengenakan jubah panjang warna merah. Kalian berdua berkumpul di Siong San hanya untuk urusan Tatmo Chao Su dan aku datang kemaripun untuk urusan pendeta India itu kata Toa Oke dengan suara yang nyaring, seperti juga suara kaleng yang diketuk-ketuk, nyaring dan memekakkan telinga, suaranya itu tidak wajar, sembar, namun melengking, menunjukkan lewakangnya telah pada tingkat yang sempurna. Benar mengangguk Siong Oke segera memang aku yang terlebih dulu mencari Tatmo Chao Su, karena aku tidak dapat menerimanya dia bergelar guru besar bukankah di dalam rimba persilatan kita berlima sebagai datuk persilatan yang menguasainya, dan sekarang dia muncul di Tiong Goan dengan memakai gelar guru besar, dengan sendirinya tidak dapat aku menerimanya begitu saja. Benar S.M.T., kau merasa bahwa kau yang datang terlebih dulu kemari, tetapi sesungguhnya apa yang kau lakukan selalu diawasi olehku, maka aku mengetahui dengan jelas bagaimana dalam beberapa jurus saja kau telah dirubuhkan pendeta itu dengan caranya yang luar biasa dan aneh sekali. Hmm, aku juga telah menyaksikan pendeta India itu mungkin berada di atas kepandaianku sendiri. Mendengar perkataan Toa Oke seperti itu, Go Oke jadi bimbang hatinya. Tidak mungkin Toa Oke yang biasanya angkuh, akan berdusa bahwa dirinya tidak dapat menandingi pendeta itu. Karena biasanya Toa Oke merupakan seorang yang tidak pernah mau mengalah. Karena dari itu, kini Go Oke mau mempercayai apa yang pernah dikatakan oleh S.M.O.K., bahwa kepandainan Tatmo Chawusu memang sangat tinggi. Go Te kata Toa Oke lagi jika memang kau tidak ingin menerima bencana, lebih baik kau menunda maksudmu untuk menemui Tatmo Chawusu. Toa Oke dengan suara yang nyaring telah meneruskan lagi perkataannya, kau tentu tidak memandang rendah Toa Komu ini, bukan? Tentunya kau pun tidak merasa bahwa kepandainmu lebih tinggi dan berada di atas kepandaianku, bukan? Go Oke mengangguk tentu saja mana aku berani memandang rendah pada Toa Kosahutnya. Jika demikian, kau lebih baik batalkan di ilu, tundalah maksudmu untuk mengukur ilmu dengan Tatmo Chawusu, karena aku telah melihatnya, hanya dalam beberapa jurus. Saja S.M.T. telah dibuat begitu rupa, tidak berdaya sama sekali. Waktu itu jika memang Tatmo Chawusu ingin menurunkan tangan kematian padanya, tentu dengan mudah dia bisa melakukannya. Em, aku yang menyaksikan kepandainya itu juga telah memperoleh kenyataan, jika memang aku yang menggantikan kedudukan S.M.T., mengukur ilmu dengannya, tentu aku pun akan dirubuhkan sama mudahnya seperti yang dialami S.M.T. Apakah Tatmo Chawusu benar-benar begitu? Lihai tanya Go Oke masih ragu-ragu. Toa Komu tidak mungkin berdusta kata Toa Oke tapi aku telah memikirkan satu daya untuk menyingkirkan pendeta India itu dengan jalan yang sebaik mungkin. Jika memang kita berlima, yaitu kelima datuk persilatan bisa berkumpul dan mengadakan kerjasama yang baik. Walaupun bagaimana lihainya Tatmo Chawusu, pasti kita bisa membereskannya. Jadi maksud Toa Ko? Kita menunda dulu maksud untuk mengukur ilmu dengan pendeta India itu, kita pergi mencari Su Oke dan J.O.K., dan jika mereka telah berkumpul bersama kita, berlima kita pergi menemui Tatmo Chawusu. Tentu waktu itu kita tidak perlu cari lagi, dimain kita pasti akan dapat menghadapinya dengan sebaik mungkin. Mendengar perkataan Oke yang tertua itu Go Oke tampaknya jadi ragu-ragu. Dia berdiam diri sejenak, sampai akhirnya dia mengangguk juga jika memang Toa Ko yang berpendapat begitu yang paling baik, maka aku hanya menuruti saja kata Go Oke kemudian kemana kita harus mencari Jie dan Su Oke. Itu urusan yang mudah yang penting harus terdapat kekompakan di antara kita. Jika tidak, tentu pamer kita akan runtuh. Jika kita maju menghadapi pendeta India itu seorang demi seorang, tidak ada seorang pun di antara kita yang akan sanggup menghadapinya. Berbeda jika sekaligus kita berlima maju serentak, untuk menghadapi pendeta India itu, tentu kita bisa menghadapi sebaik mungkin, dan tidak mungkin Tatmo Chawusu bisa merubuhkan kita. Dengan demikian kita bisa mempertahankan terus pamer lima Datuk Persilatan. Jika sampai kita rubuh seorang demi seorang di tangan pendeta India, itu lebih parah dan memalukan lagi, nama besar kita yang telah kita bina selama puluhan tahun, akan hancur dalam waktu tidak sampai satu hari saja. Go Oke tambah bimbang. Dia mengenal dengan baik siapa adanya Toa Oke, dan sekarang Toa Oke bisa berkata seperti itu, tentu Tatmo Chawusu benar tangguh dan memiliki kepandayan yang hebat sekali. Karena Nyang Go Oke juga tidak bersikeras dengan keinginannya untuk menyatroni Xiao Lim Sye. Baiklah katanya kemudian jika memang Toa Ko berpendapat begitu, aku akan bersabar untuk melihat berapa tinggi kepandayan Tatmo Chawusu. Aku akan bersabar sampai Ji Oke dan Soe Oke telah berkumpul juga. Begitulah, mereka telah merundingkan segalanya di tempat itu, dan akhirnya mereka telah berangkat meninggalkan Xiong San, untuk mencari Ji Oke dan Soe Oke, untuk mengajak mereka bergabung dalam menghadap Pitatmo Chawusu. Di luar kota Ban Chiu, di sebuah lapangan rumput, di mana rumputnya tumbuh tidak begitu tinggi, namun hijau segar menunjukkan rumput-rumput itu tumbuh cukup subur, tampak seorang penunggang kuda yang tengah melarikan kuda tunggangannya menjauhi kota Ban Chiu, rupanya memang dia baru saja meninggalkan kota tersebut. Kuda orang itu berbulu putih bercampur sedikit warna coklat di dekat bagian perut dan ekornya, dan kuda itu memang berlari sangat pesat, tampaknya merupakan kuda pilihan karena dengan tubuhnya yang tinggi besar, kuda tersebut mungkin berasal dari Mongolia. Penunggang kuda putih tersebut juga sebentar telah menghentak tali kendali kudanya, rupanya dia menghendaki binatang tunggangannya itu berlari lebih cepat lagi. Dialah seorang pemuda berusia 20 tahun lebih, wajahnya putih tampan, dengan rambut yang diikat dalam bentuk konde dibungkus dengan kain sutera warna putih, bajunya yang merupakan baju panjang, berwarna putih. Dilihat sekilas, dia seperti seorang pelajari yang lemah. Namun jika diperhatikan kera dia menunggangi kudanya itu, di mana biarpun kuda tunggangannya berlari begitu cepat, tubuhnya sama sekali tidak terguncang, dialah seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi. Dan yang luar biasa lagi, justru baju putihnya itu agak aneh. Di beberapa tempat dan bagian dari baju itu sendiri, ditambah dengan beberapa potong bahan cita lain yang berwarna-warni. Keadaan ini yang menarik hati. Setiap orang yang melihat pemuda itu tentu tidak akan menyangka bahwa pemuda itu adalah seorang pengemis. Pakaiannya yang memang bersih dan juga kera berpakaiannya yang rapi dan rambutnya yang tersisir baik licin mengkilap, di samping wajahnya yang putih bersih dan tampan itu. Namun tambalan-tambalan di jubah putihnya itu memang memperlihatkan dan menyerupai seorang pengemis. Atau setidak-tidaknya di alas seorang pelajar yang melarat. Mungkin jubah putihnya itu telah robek dan dia menambalnya dengan mempergunakan potongan kain lain, karena dia tidak memiliki uang untuk membeli jubah yang baru. Keseluruhannya pemuda itu gagah sekali, dan kudanya masih mencongklang terus. Ketika dia hampir tiba di ujung padang rumput tersebut, pemuda yang pakaiannya penuh tambalan itu telah menghentikan lari kudanya. Dia mengawasi sekelilingnya, mempergunakan tangannya menghapus keringat di kening dan mukanya. Dia pun mengeluh entah masih berapa jauh jarak perjalanan yang harus kutempuh agar secepatnya dapat tiba di siongsan. Lalu pemuda ini menghela nafas lagi, dia menjalankan kudanya perlahan-lahan. Tiba-tiba matanya tertarik melihat sesuatu. Dia mengawasi ke arah depannya, dilihatnya dua titik hitam yang tengah mendatangi, setelah lebih dekat, itulah dua ekor kuda yang masing berbulu hitam, yang berlari di sebelah depan dan seekor kuda berbulu coklat tua yang mengejar di belakang. Rupanya kedua penunggang kuda itu tengah saling mengejar. Kuda hitam itu berusaha lari sekuat tenaganya, karena penunggangnya berulang kali mencambuknya, membuat kuda hitam itu sibuk menggerakkan keempat kakinya guna mencongklang lebih kuat lagi. Namun kuda berbulu coklat tua di belakangnya juga mengejarnya dengan cepat sekali. Jarak mereka berdua tidak terpisah terlalu jauh. Yang menarik perhatian si pemuda, justru penunggang kuda berbulu hitam itu adalah seorang gadis, yang mungkin baru berusia 7 atau 18 tahun, dan di belakangnya itu adalah seorang laki berkumis tebal dan bermuka bengis. Kuda coklatnya telah dilarikan dengan cepat untuk menyusul si gadis itu. Akhirnya, rupanya kuda berbulu coklat itu memang lebih cepat larinya, si gadis terkejar. Waktu akan melewati kuda hitam itu, laki bermuka bengis tersebut telah mengulurkan tangan kirinya, maksudnya ingin mencengkeram orang buruannya. Namun gadis di atas kuda berbulu hitam itu tidak berdiam diri, dia menyempok dengan tangan kanannya. Gerakannya gesit sekali, memperlihatkan bahwa dia memiliki kepandaian silat yang tidak rendah. Tangan lelaki bermuka bengis itu batal mencengkeram, dia menarik dan kemudian menyusuli dengan hantamannya lagi, yang mengenai telak sekali pundak si gadis, karena gadis itu tidak dapat menghindarkan diri, terdengar jeritannya, tubuhnya terpental dan jatuh bergulingan di atas rumput. Kuda hitamnya berlari lagi beberapa tombak, kemudian berhenti, mungkin mengetahui majikannya telah terpental dari punggungnya. Laki tersebut tertawa keras dan bengis, dia pun menahan lari kudanya, kemudian melompat turun dari punggung kudanya, sambil terus tertawa diam menghampiri gadis itu. Si gadis yang berwajah sangat cantik, begitu terlompat jatuh dari punggung kudanya, telah melompat berdiri, tangan kanannya mencabut pedang, dengan meringis menahan sakit karena pundaknya tadi terhantam, sampokan tangan laki-laki bermuka bengis itu. Dia bersiap-siap untuk memberikan perlawanan. Lepaskan pedangmu bentak laki-laki bermuka bengis itu kau ikut denganku secara baik, sehingga kau tidak menerima perlakuan yang tidak baik. Gadis itu memperdengarkan suara tertawa mengejek. Aku lebih baik membuang jiwa di sini, tidak nantinya aku akan ikut bersamamu. Sambil berkata begitu, dia mengibaskan pedangnya, sehingga terdengar suara ngung yang nyaring sekali. Laki bermuka bengis itu tertawa keras, katanya mengejek seperti juga tidak memandang sebelah mata pada gadis itu, nona kau jangan mencari susah untuk dirimu sendiri. Kukatakan terus terang, irernu pedangmu tidak berarti sedikit apa-apa buatku, Sam Tusong cepat sarungkan lagi pedangmu itu, mari ikut secara baik bersamaku. Si gadis rupanya tidak bisa menahan sabar lagi, sambil menggigit bibirnya, dia telah menerjang dengan menggerakkan pedangnya, dia menikam. Gerakan si gadis sebenarnya cukup gesit dan cepat, namun tikamannya itu mengenai tempat kosong, karena laki bermuka bengis itu, Sam Tusong, telah berkelit ke samping kanan. Gerakannya gesit dan tenaga pada telapak tangannya sangat besar, karena waktu pedang menikam tempat kosong, cepat sekali dan menyampok, dan angin sampokan tangannya itu telah membuat pedang si gadis miring ke samping. Pemuda berkuda putih, yang sejak tadi hanya mengawasi saja kejadian itu, segera mengerti duduk persoalannya. Mungkin juga laki-laki bermuka bengis itu ingin mengganggu si gadis, dan si gadis memberikan perlawanan. Namun pemuda berpakaian tambalan itu, telah mengerutkan sepasang alisnya. Dia berpikir, ilmu pedang si gadis sebenarnya merupakan kiam hoat yang sangat hebat, karena jurus-jurus ilmu pedangnya itu tampak baik dan memiliki banyak keluar biasaannya, namun gadis ini memergunakan kiam hoatnya kurang mahir, dia rupanya kurang latihan sedangkan ia kiam menjadi lawannya itu tampaknya memiliki kepandaian tidak rendah. Siapakah mereka? Mengapa sampai terjadi bentrokan seperti ini? Di saat pemuda berjubah putih penuh tambalan itu tengah berpikir seperti itu, justru Sam Tusong telah membentak sambil menggerakkan kedua tangannya dengan beruntun, dia menyerang dengan bertubi. Walaupun dia tangan kosong dan si gadis mencekal pedang, kenyataannya Sarn Tusong dapat mendesak gadis itu, karena setiap kali dia menggerakkan tangannya, dari telapak tangannya itu mengeluarkan angin pukulan yang kuat sekali, memaksa si gadis berkelit ke sana kemari menghindarkan diri. Pedang di tangan si gadis pun tak bisa berbuat banyak, setiap kali dia menabas atau menikam, selalu dia gagal. Karena tikamannya atau tabasannya, selalu mengenai tempat kosong, laki-laki si Sam itu dapat menghindarkannya. Setelah beberapa jurus, si gadis lebih terdesak lagi. Malah ketika Sam Tusong membentak, pedang si gadis telah dapat dirampasnya dan pedang itu dilemparkannya jauh. Gadis tersebut mengeluarkan seruan kaget mukanya berubah pucat dan ia meloncat mundur sampai beberapa tombak, tampaknya dia ingin melarikan diri. Tapi Sam Tusong sambil tertawa mengecek telah berkata dengan bengis jika aku niat mencelakaimu, tentu sama mudahnya seperti aku mau membalikan telapak. Tanganku sambil berkata begitu, dia melangkah menghampiri lebih dekat pada si gadis, katanya lagi mari, mari-mari kau ikut bersamaku secara baik, dan kau jangan mempersulit dirimu sendiri. Gadis itu karena takut dan berkhawatir diganggu lawannya, rupanya jadi dekat. Dengan disertai suara bentakan yang nyaring, dia menerjang sambil menggerakkan kedua tangannya. Gerakannya itu sangat cepat, dalam keadaan dekat dia tidak memperdulikan keselamatan dirinya, dia menggerakkan sepasang tangannya menyerang dengan serentak, mengincar dada dan pundak lawan. Namun Sam Tusong sama sekali tidak berkelip. Dia menantikan sampai kedua tangan si gadis telah dekat, baru dia mengulurkan kedua tangannya, tahu dia telah mencekal tangan si gadis, kedua pergelangan tangan gadis itu dicekalnya dan si gadis tidak bisa bergerak pula, dia pun gagal menarik pulang tangannya, meronta untuk melepaskan cekalan itu. Si gadis sambil menangis sambil mengeluarkan makian, dia telah gerakan kedua kakinya saling bergantian menendang. Namun Sam Tusong tetap mencekal kedua pergelangan tangan si gadis, dia hanya berkelit ke sana kemari dengan gerakan yang sangat gesit, sekali, sehingga dia dapat menghindari tendangan itu. Malah dengan menekuk sikut tangannya, dia menyikut dekat dada si gadis, seketika jalan darah Song Taihiat si gadis telah tertotok, membuat tenaga si gadis lenyap, dan dia terkulai tak dapat berdiri lagi dengan tetap, seperti juga roboh ke dalam pelukan Sam Tusong. Si gadis mengeluh perlahan, dia pun memaki dengan kalang kabut, karena gadis itu menyadari bahwa dirinya kini telah terjatuh ke dalam tangan lawannya, terlebih lagi. Dia dalam keadaan tertotok seperti itu. Dengan demikian jelas dia tidak bisa meloloskan diri lagi dari Sam Tusong.